Intro Mungkin siapa, Pak? Tanya Darmi penasaran. Tidak, Bu, Bapak tidak yakin. Lupakan saja. Perandu menggelengkan kepala. Malam ini akan menjadi malam yang panjang untuk kita semua. Rumah ini sudah saya pagari, tapi mereka masih menunggu di sekitar tempat ini. Tapi di dalam rumah? Aman kan? Mbah? Insya Allah. Aman. Asal tidak ada yang keluar dari pagar gaib yang saya buat. Kalau mau ke kamar mandi bagaimana? Mbah? Tidak masalah. Kalian bisa ke kamar mandi. Tapi karena di sana tempatnya terbuka mungkin akan ada banyak penampakan, tapi mereka tidak akan bisa menyentuh ataupun menyakiti kita selama berada dalam pagar gaib yang saya buat. Baik, Mbah. Sekarang kalian bisa istirahat. Tapi ingat cepokiran kalian tidak boleh kosong. Kalian harus banyak-banyak berdoa walaupun kalian aman berada di dalam rumah saya. Pesan Randu. Randu lalu beranjak dari duduknya dan masuk ke dalam kamar. Iya, Mbah. Kami mengerti. Kalian bisa beristirahat di dalam kamar itu. Tunjuk Darmi pada salah satu kamar. Mereka semua mengangguk dan masuk ke dalam kamar kecuali Rama. Kamu tidak tidur, Lei? Tanya Darmi. Rama menggeleng. Saya belum ngantuk, Mbok. Kamu mau tetap di sini? Rama mengangguk. Ya sudah, ingat pesan suami saya jangan melamun. Yang mereka incar sebenarnya adalah kamu. Jangan terpengaruh jika ada yang memanggil-manggil dalam rupa apapun. Mereka berusaha memperdaya kita semua. Baik, Mbok. Darmi lalu pergi meninggalkan Rama. Rama duduk di kursi yang berada di ruang tamu Darmi. Pria itu mulai membaca surah-surah yang ia hafal sambil memejamkan mata. Lambat laun mata Rama terasa berat. Ia pun tertidur. Rama terbangun ketika perutnya terasa melilit. Ia beranjak dari kursi dan pergi ke belakang. Begitu membuka pintu dinginnya angin malam menyambut Rama, tidak ada banyak penampakan makhluk halus di sekitar rumah seperti perkataan Randu. Rama lalu berlari ke toilet untuk membuang hajat. Ketika Rama keluar dari toilet, terdengar seseorang memanggil-manggil namanya. Rama, Rama, Rama. Rama mencari di mana suara itu berasal dengan menyapu pandangan kesekeliling. Di bawah sinar bulan, terlihat jelas dua orang yang sangat Rama rindukan saat ini. Rama, anakku, kemarilah, nak. Kamu sudah lama pergi meninggalkan ibu dan abah. Kemarilah, kami rindu kepadamu. Ibunya bicara dengan berlinangan air mata. Kemarilah, nak. Ikut pulang bersama kami. Abah melambaikan tangannya kepada Rama. Abah, ibu, ucap Rama dengan suara serak. Kemarilah, nak. Kedua orang itu melambaikan tangan kepada Rama. Rama yang sudah lama tidak bertemu kedua orang tuanya melangkah menuju mereka. Namun Rama segera tersadar, jika mereka berdua bukan abah dan juga ibunya, ia kembali melangkah mundur. Kalian bukan abah dan ibuku. Tidak mungkin mereka ada di sini. Kami benar orang tuamu, Rama. Kenapa kamu tidak percaya kepada kami? Bukan, kalian bukan orang tuaku. Pergi dari sini. Teriak Rama. Kenapa kamu bicara seperti itu kepada ibu dan abahmu, nak? Apa kamu tidak menganggap kami sebagai orang tuamu? Orang tuaku ada di rumah. Kalian hanya ingin menipuku. Pergi. Aku tidak akan terperdaya dengan tipu muslihat kalian. Hihihi. Kedua orang tua palsu Rama tertawa. Jadi kamu tidak percaya? Baiklah akan kami tunjukkan siapa kami sebenarnya. Kedua orang tua Rama berubah menjadi dua sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Satu makhluk memiliki bentuk wajah tak lazim di mana mata dan hidung yang tidak terletak pada tempat yang semestinya. Dan yang satu lagi sosok perempuan dan yang satu lagi sosok perempuan dengan rambut panjang dan dari tubuhnya merembes banyak darah. Gaun yang dipakai sosok perempuan itu berwarna merah. Semerah darah. Mereka marah dan berusaha mendekati Rama dan menggapai Rama. Namun mereka tidak bisa melakukannya. Setiap kali mereka berusaha menggapai Rama, mereka selalu terpelanting ke belakang. Terdapat sesuatu tidak kasat mata yang membatasi gerak mereka. Tanpa pikir panjang, Rama lalu masuk ke dalam rumah dengan napas yang memburu pergi ke ruang tamu dan merebahkan tubuhnya di atas kursi. Memejamkan mata dan mulai tertidur. Salah seorang pria dari ke enam pria yang berhasil selamat keluar dari desa sumber Rejo membulak-balikan tubuhnya. Ia tidak bisa tidur. Pria itu lalu duduk dan memperhatikan kelima pria yang juga selamat keluar dari desa sumber. Pikirannya menerawang jauh. Ia bekerja jauh dari keluarga demi menafkaji Banak dan istrinya. Namun ia malah terjerat wanita lain saat merantau dan jauh dari keluarganya. Ia malah menjalin hubungan terlarang dengan seorang wanita cantik penjual makanan di dekat ia bekerja. Pria itu terpikat dengan wajah ayu dan kemolekan tubuh wanita yang baru dikenalnya. Hingga pada akhirnya berujung ia dibawa ke desa sumber Rejo untuk dijadikan tumb 4L penghuni desa itu. Pria itu sangat menyesali perbuatan dan sikapnya yang telah mengkhianati istrinya. Pasti istrinya saat ini menanti kabarnya dengan cemas. Ya Allah, maafkan hambamu ini. Reni maafkanlah abang yang tidak setia. Pria itu mengacak rambutnya. Air matanya berlinangan. Ia benar-benar sangat menyesali perbuatannya. Mas, Mas Danu. Terdengar suara perempuan yang sangat ia kenal yaitu Reni, istrinya. Gegas pria itu bangun dari tempat tidur Lesehan yang sudah disiapkan Bogdarmie. Tari! Pria bernama Danu itu berjalan keluar kamar. Ada seorang pria lain yang kebetulan terbangun. Gegas pria itu mengikuti pria bernama Danu. Mas, maulai mana? Ada istriku. Dia mau manggil-manggil namaku. Aku akan menemuinya. Sudah sangat lama aku tidak bertemu dengannya dan juga putri kecilku. Danu melewati Rama yang sedang tertidur di kursi. Ia lalu membuka pintu. Lihat! Di sana istri dan putriku! Danu menunjuk ke pohon jati kepada pria itu. Pria itu mengerutkan kening. Pasalnya ia hanya melihat deretan pohon jati di sana dan tidak ada seorang pun di sana. Pria bernama Danu melangkahkan kaki keluar teras. Namun dicegah pria yang satunya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ayo kembali masuk. Pria itu menarik Danu supaya kembali masuk ke dalam rumah. Lepaskan! Jangan menghalangiku untuk menemui istri dan anakku. Danu memberontak dan melepaskan diri dari pria itu. Mendengar keributan, sesi rumah terbangun dan melihat keluar. Apa yang terjadi? Tanya Randu. Dia menghalangiku untuk menemui istri dan juga putriku, Mbah. Menunjuk ke pria yang bersamanya berada di teras. Tidak ada siapapun di sana. Ada istri dan anakku di sana. Bantah Danu. Benar apa yang dia katakan? Tidak ada siapapun di sana. Ucap Randu. Ada, Mbah. Itu mereka ada di bawah pohon jati. Danu menunjuk salah satu pohon jati yang ada di depan rumah Randu. Apa kalian melihatnya? Tanya Randu kepada yang lain. Semuanya menggelengkan kepala. Tapi aku tidak berbohong, Mbah. Mereka ada di sana. Tunjuk Danu. Yang lainnya saling melempar pandang lalu mengedikan bahu. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali kamu. Akan aku tunjukkan kepadamu siapa mereka itu? Randu menempelkan tangannya ke jidat Danu. Lihatlah sekali lagi. Apa kamu masih berpikir mereka adalah istri dan juga putrimu? Tukas Randu. Astagfirullah. Danu mundur ke belakang. Ia terkejut. Istri dan putrinya yang ia lihat tadi. Kini berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Sosok perempuan dengan rambut panjang dan mulut sobek menampakkan giginya yang tidak beraturan. Ia menggandeng seorang anak kecil tanpa wajah. Mereka melambai-lambaikan tangan mereka kepada Danu. Masih yakin itu istri dan putrimu? Tanya Darmi. Iya, mereka hantu. Untung saja Mbah Randu menunjukkan siapa mereka yang sebenarnya kepada aku. Aku sudah bilang tidak ada siapapun di sana. Karena aku tidak melihat ada orang di luar sana. Ucap pria yang menghalangi Danu keluar rumah. Dan lagi, mana ada keluarga dari kita yang tahu keberadaan kita di sini? Timpal yang lain. Ya wes, yang penting kalian semua tidak kenapa-napa. Sekarang masuk ke dalam rumah dan jangan ada yang terperdaya tipu musliat mereka lagi. Randu menengahi pembicaraan. Mereka semua masuk ke dalam rumah dan tidak ada yang bisa tidur setelah itu. Mereka takut akan adanya gangguan yang membuat mereka keluar dari rumah dan melewati pagar gaib yang Randu buat. Mereka memilih berzikir dan membaca surah-surah pendek yang mereka. Hapal. Suara para burung-burung gagak di sekitar rumah Randu terdengar lebih dari satu ekor. Rama mengintip melalui jendela kayu yang ada di sana. Ia membuka sedikit jendela itu. Banyak burung gagak bertengger di pohon jati yang terdapat di depan rumah Randu. Jumlah mereka pun banyak. Seperti yang pernah Rama lihat sebelum-sebelumnya, mereka seperi sedang menunggui sesuatu. Mereka terus membaca doa dan surah-surah yang mereka hafal. Hingga pagi hari dan tidak ada gangguan yang berarti. Pagi hari ke enam pria itu pergi meninggalkan rumah Randu dan Darmi. Sebelum mereka pergi Rama menitipkan surat untuk kedua orang tuanya kepada pria yang bernama Roy yang berada satu kota dengannya. Setelah kepergian ke enam pria itu, Rama mendekati Darmi dan Randu. Bah, bok, ada yang ingin saya ceritakan kepada kalian? Apa? Leh, katakan saja. Tukas Darmi Semalam saya bermimpi didatangi sosok perempuan dengan tubuh di rantai.